Intro Intro Terjadi pada 11 Mart Sidang Kabinet Di situ ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal 11 Mart itu kemudian lantas sampai kemudian ke Bogor Dalam keadaan sangat memprihatinkan disusul dengan waperdam seluruhnya dengan helikopter ke Bogor Kemudian diantara tiga perwira yang dua menjadi menteri yang satu adalah Panglima Kodam Sava, Pak Basuki Rahmat kemudian lantas Yusuf sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam Melihat situasi demikian itu sangat memprihatinkan Mempunyai ide untuk menemani Bung Karno ke Bogor Tapi karena masih ingat ada atasannya sehingga lapor kepada saya Saya dalam keadaan sakit pada waktu itu Memang di tempat tidur karena kumat Tenggoroan kalau sudah kumat sampai pada kursen dan sebagainya Tidak bisa menghadiri Pasidang Kabinet pada waktu itu Kemudian datang ke rumah Menteritakan semua kejadiannya Allah minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor Saya izin silahkan baik Lantas tanya pesan apa Bapak Saya merupakan satu Sampaikan salam dan rumah saya Yang kedua sampai kalau saya disakit Tidak bisa di tadi Yang ketiga Sampaikan saja Kalau saya diberi kepercayaan Keadaan ini saya atasi Gitu saja Terus tidak macam-macam Saya hanya ucapkan Kalau saya diberi kepercayaan Keadaan ini akan saya atasi Dengan demikian Saya perhitungkan bahwasannya Segala lamanya Apa namanya Dialuh antara beliau dengan saya Itu Ong beliau sudah melangkap Itu Dia sudah melangkap Lantai ini berangkat Setelah datang ke sana Ya laporan dan sebagainya Semua dimarahi dengan aslinya Saya menteri Sampai tersendiri demikian Kemudian lantas sampai Bagaimana cara mengatasi ini Ya Anul saja Pak Di Apa namanya Percayakan saja Pada Pak Arro Marah lagi Kurang apa saya percaya Sudah diberi pangkat Naik Jadi Ya tapi Barangkali perlu Saat tertulis Nah Kemudian Kalau begitu Dibuat Surat tertulis Dibuat Setika Dibuat Ditambah dengan Semua Bapak Berdam Bandrio Kemudian Pak Lemena Sama Kherosele Terus Sekretaris Sabur Akhirnya Kemudian Ditanda tangani Nah itulah Perintah Sudah-sudah lahir Ditanda tangani Sudah mendekati sore Dan isinya adalah Memberikan memenang Kepada saya Dibuat yang perlu Untuk mengambil Tindakan Atas nama beliau Untuk mengamankan Daripada perjuangan Revolusi Dalas Bagaimana Itu Terus Merupakan Satu Unang Yang luar biasa Kemudian Lantas Ini dibawa Ke Jakarta Sudah Ada Malam Ada waktu Kurang lebih Yang Merekati Isya Kemudian Saya masih Di rumah Disampaikan Saya baca Saya putuskan Kemudian Bubar PKI Kemudian Lantas Karena Persyaratan Pada waktu Itu Harus Sebelum Yang ambil Keputusan Ada koordinasi Dengan Menteri Menteri Panglima Angkatan Sada rapat Ada di Kosteran Lama Berjakan Semua Perwira Dan Semuanya Terah Dijunjuk Pokoknya Saya Menggunakan Mengubarkan Daripada PKI Dan Semua Dikonsep Baru Setelengah Setelah Tahun Satu Malam Itu Saya Tanda Tangan Ini Jadi Dengan Demikian Lantas Apa Nama Berlaku Daripada Perintah Mengenai Pengeluaran Daripada Apa namanya PKI Tersebut Jadi Sudah tanggal 12 Tengah Satu PKI Di Di Kemudian Lantas Beliau Katanya Semua Berdang Kumpulkan Dimarai Dimarai Akhirnya Diputuskan Salah Satu Untuk Dikirim Kedua Saya Parlemena Tanggal 13 Dikirim Kemudian Tanya Setelah Panas Salim Karena Setelah Selesek Kemudian Saya Kembali Lagi Ke Rumah Untuk Istirahat Pak Lemina Mengatakan Kalau Saya Manggil Saya Mas Apa Tidak Keliru Bebar PKI Sama Kata Rendah Itu Di Surat Rendah Tidak Ada Tidak 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 Ada Sudah Setuju Bapak Bidung Marah Kita Dimarai Sudahlah Saya Bertang Dia Tahu Kalau Saya Bebar PKI Dia Tahu 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 Kemudian Setelah Berapa Hari Kembali Lantas Pengkarno Dari Bogor Kembali Jakarta Saya Sudah Gak Baik Saya Sembut Pake Helikopter Di Muka Istana Saya Sembut Saya Lepuk Pak Ini Keadaan Demikian Saya Saya Katakan PKI Sudah Saya Membar Tinggal Bapak Sekarang Ngegongi Terima